Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Bagaimana puasanya sempurna hari ini? Semoga terus dilancarkan ya Nah pada kesempatan hari ini Saya akan memberikan sedikit pesan Sekaligus pengingat untuk kita bersama Termasuk diri saya sendiri Dimulai dengan ucapan syukur kepada Allah Ta'ala Yang Tuhan memberikan rahmatnya kepada kita semua Sehingga kita masih dapat bernafas Dan diberi waktu untuk menonton video ini tentunya Terima kasih ya Selanjutnya So'at beserta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad SAW Semoga kita semua menjadi salah satu umatnya Yang akan dikenali oleh beliau pada hari akhir nanti Amin ya Rabbah Amin Nah teman-teman sekalian Seperti yang telah kita ketahui Salat merupakan amalan yang akan dihisa pertama kali Dan tidak jangan pula kita dengar bahwa salat ialah tiang agama Dimana apabila ada sebuah bangunan yang tidak memiliki tiang Tentu bangunan itu akan mentuh Bahkan tidak mungkin untuk berdiri Sama halnya dengan keimanan kita Selain itu seperti yang tercantum pada Quran Surah Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 Yang berbunyi Yang artinya Loh kan kita masuk dengan sholat Mengapa kita celaka Ada lanjutannya Yang lalai dalam sholatnya Lalai yang dimasuk disini memiliki beberapa bentuk Yang pertama Tidak melaksanakan sholat sama sekali Ketika ia sedang bersama teman-temannya Ia akan melaksanakan sholat Tetapi ketika ia sedang sendirian Ia tidak melaksanakan sholat Hal ini dapat dikatakan sebagai sholatnya orang menati Yang kedua Menunda sholat hingga di akhir hukum Misalnya seperti Melaksanakan sholat suhu ketika beberapa menit Sebelum azan asar dikumanakan Atau melaksanakan sholat asar Beberapa menit sebelum azan maghul dikumanakan Yang ketiga Tidak menyempurnakan rukun dan syarat sholat Contohnya seperti Tidak melaksanakan hukum Atau tahiyat awal Dengan sengaja Tetapi apabila dilakukan yang tidak sengaja Maka harus melakukan suci sahti Dan yang keempat Tidak melaksanakan sholat dengan khusyuk Dan tidak memaknai bacaan serta dikir sholat Misalnya Seperti Melaksanakan sholat dengan terguruh-guruh Atau memikirkan hal duniawi ketika sedang melaksanakan sholat Nah teman-teman sekalian Mari kita perbaiki sholat kita Agar kita selamat di dunia Di dunia dan akhirat Karena tidak lain dan tidak bukan Kita hidup di dunia ini Hanya untuk beribadah kepada Allah SWT Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan Terima kasih sudah mendengarkan Mohon maaf apabila ada salah kata atau penucapan Semoga di bulan Ramadan ini Kita masih dapat terus mencari rida Allah Wabillahi tautuk wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!